Darah Pendekar Bijaksana Jilid 1. 1. Angin Bertiup Santar, Salju Beterbangan, di Jalan Raya Provinsi Holem Distrik Tang Im yang menuju ke selatan sedang berjalan sebuah kereta berkerudung tenda hitam yang ditarik oleh seekor kuda. Kereta tersebut berjalan perlahan-lahan menempuh perjalanan yang sukar dan melawan angin serta salju yang amat dingin itu dari dalam kerudung tenda itu, lapat-lapat terdengar suara orang sakit yang sedang batuk-batuk serta suara helaan nafas dari seorang wanita. Pada saat itu, muncullah tiba-tiba dari dalam rimba yang terdapat di sebelah kanan sebuah bukit yang tidak jauh dari jalan raya tersebut, dan dua sosok bayangan manusia yang berlari-larian seperti terbang ternyata mereka itu menuju jalan raya yang sudah penuh salju itu. Kedua-duanya pada mempunyai kepandaian lari pesat yang luar biasa, orang yang terdepan berbadan kecil dan langsing, berbaju pendek dan celana panjang yang berwarna hijau seluruhnya, sedang rambutnya dikepang menjadi dua. Sepasang kakinya memakai cepatu yang berujung sangat runcing. Meskipun sederhana sekali kera berpakaiannya tetapi tidak menutupi kecantikan wajahnya yang wajar itu sebab kecantikannya itu adalah pemberian yang maha kuasa bukan dibuat-buat. Bila orang melihatnya agak lama akan orang ketahui bahwa ia sedang menyimpan perasaan duka. Hal itu dapat dilihat dari sela-sela alisnya. Di belakangnya ada berlari seorang laki-laki tua yang berusia kira-kira 60 tahun lebih. Jenggotnya yang sudah putih seluruhnya tumbuh melewati dadanya, badannya tegap tetapi pada raut mukanya yang agak tirus panjang kelihatan tegas garis-garis yang menandakan usia tuanya. Kedua manusia itu telah menunjukkan kepandaian lari cepat mereka di atas jalan raya yang sudah penuh sanyu yang tebal dan putih meletak itu dari jauh. Mereka itu terlihat bukan seperti berlari lagi, lebih tepat kalau mereka dikatakan bahwa mereka sedang berterbangan seperti dua ekor burung elang yang lagi terbang turun naik. Sekejap saja keduanya sudah bertenti tidak jauh di belakang kereta bertenda hitam itu. Si orang tua sambil menunjuk itu kereta bertenda hitam yang sedang berjalan, dengan suaranya yang agak serak berkata kepada anak darah yang bertubuh kecil langsing itu. Sian Cian, orang yang duduk di dalam kereta itu adalah tuan penolong Kuchie Chiat Su. Dahulu dia pernah menolong diriku dari bahaya maut, kali ini ia telah difitnah orang jahat, sehingga kehilangan pangkatnya serta dijebloskan ke dalam penyara. Sebetulnya aku ingin mengajak engkau dan aku membongkar rumah penyara untuk menolongnya, tapi siapa tahu orang yang baik itu selamanya terhindar dari hukuman mati. Kasihan Chie Chiat Su yang selama hidupnya berkelakuan sangat jujur dan bersih, tetapi akhirnya pulang ke kampungnya dengan kehilangan pangkatnya. Semoga engkau kali ini dapat memenuhi keinginanku agar tidaklah sia-sia jerih payahku merawat dirimu hingga dewasa. Chie Kongcu, putra Chie Chiat Su, masih muda usianya, orangnya tampan dan terpelajar tinggi, tidak nanti mengecewakan engkau. Darah itu setelah mendengar penuturan si orang tua tersebut parasnya segera berubah merah. Sambil mengembeng air matu ia menjawab, Ya ya, aku mengerti maksudmu, tapi aku cuma mengharap agar aku berada saja di sampingmu selama hidupku, bisa melayani engkau, selain itu tidak ada lagi keinginanku yang lain. Si kakek tua itu tidak menunggu habis ucapan anak darah tersebut, sudah tertawa lebar sambil berkata, Chian Chie, ucapanmu ini aku sudah mengerti, cuma usia yayamu sudah lanjut, entah tinggal berapa lama lagi masih bisa bercakap-cakap dengan kau. Selama 40 tahun ini, meski aku bisa mengangkat nama di kalangan Kang Oung tetapi tahukah engkau bagaimana kematian ayah dan ibumu. Permusuhan dan balas-membalas dalam rimba persilatan boleh dikatakan tidak ada habis-habisnya. Selama hidupku entah sudah berapa banyak jiwa penjahat dan orang-orang dari kalangan rimba hijau yang melayang jiwanya di bawah pedangku, tetapi aku sendiri juga harus mengorbankan jiwa anak dan menantuku sendiri. 15 tahun yang lalu, kalau bukan Chie ingin, Chuan penolong, yang menolong jiwaku, aku bukan saja tidak bisa menuntut balas sakit hati ayah bundamu, bahkan jiwaku sendiri juga sudah siang-siang pulang ke akhirat. Maka itu, kalau aku menyuruh kau berbuat demikian adalah untuk membalas budi. Selain daripada itu juga karena aku tidak ingin dirimu yang putih bersih ini bercampur dengan segala orang jahat di sunia Kang Oung, Sian Chian, mengertikah ucapanku ini? Mendengar itu, Sian Chian si anak darah itu pun mengangkat mukanya, memandang wajah si kakek, lalu dengan suara pilu ia menyaut. Aku faham maksud baikmu Yaya, aku bersedia menuruti kehendak Yaya, harap Yaya suka menjaga diri baik-baik. Sesudah berketa demikian, diputarnya tubuhnya tiba-tiba, lalu dengan kecepatan seperti kilat dikejarnya kereta yang bertendah hitam itu. Di tengah-tengah salju yang putih cuma tinggal seorang kakek yang berbadan tegap dan berjenggot panjang dan putih. Ia memandang itu bayangan hijau di antara keputihan salju. Lama-kelamaan hilanglah dari pandangan matanya, tanpa terasa kakek itu telah mengangkat tangannya, lalu dengan lengan bayunya ia menyusut air matanya yang mengalir bercucuran. Teidak lama kemudian setelah kepergian Sian Chian, dari jalanan sebelah utara telah lari mendatangi tiga ekor kuda. Di atas kuda-kuda itu ada tiga orang laki-laki yang tegap dengan dandanan serba ringkas. Ketiganya memakai baju tebal berwarna hitam, kepala mereka dibungkus dengan kain tebal berwarna hijau. Di atas pelana kuda mereka dicantelkan tiga buah senjata yang berlainan jenis. Mereka melarikan kuda laksana terbang, hingga salju beterbangan di udara, sebentar saja sudah mendaki bukit. Setiba di atas bukit, kuda mereka berjalan sedikit pelahan, sedang orang itu sambil menghibas-ngibaskan salju yang menempel pada badan mereka. Seorang di antara mereka mulai membuka suara, katanya. Kereta yang tertutup hitam yang semalam telah kita lihat itu memuat Chie Chiat Su, bekas pembesar negeri yang Toako kita telah perintahkan untuk mengejar lalu membunuhnya tanpa ampun. Katanya orang tua itu telah dua kali menjabat jabatan tinggi, dan tak kala ia masih memegang jabatannya, karena tindakannya yang tegas, diluari epak. Entah berapa banyak kawan dari rimba hijau yang sudah binasa di tangannya. Anak muridnya Toako dan gundiknya yang tersayang, juga dihukum mati tatkala orang tua itu menjabat kedudukannya di Liao Teng. Kala itu kebetulan Toako berada di daerah Kanglem hingga tidak mengetahui hal ini, setelah kembali, buru-buru mengetahuinya, tetapi orang tua itu juga sudah dipindah ke kota raja. Dengan sangat murka, Toako pergi ke kota raja, hendak menuntut balas terhadap itu orang tua, siapa kira karena orang tua itu berani mengusik-usik perkara raja muda Han Lu akhirnya, akhirnya telah mendapat dosa sebagai orang yang berani menghina nama baik raja muda sehingga dijatuhi hukuman mati. Toako yang melihat keadaan demikian, ia pikir sudah saja, siapa tahu ternyata orang tua itu masih panjang umurnya karena masih ada orang yang mau menolongnya, hingga ia terhindar dari hukuman mati. Ia hanya dipecat dari jabatannya. Toako yang mendapat kabar itu telah dua kali pergi ke kota raja, tetapi orang tua itu telah berlalu dengan membawa ke lurganya, sebab itu ia menyuruh kita bertiga pergi mengejar dan mengambil jiwanya. Biar bagaimanapun, jangan sampai kita pulang dengan tangan hampa. Seseorang segera memotong, aku kata dalam hal ini to aku agak membesar-besarkan, cuma satu bekas pembesar negeri yang lemah daya, cukup kita kirim satu atau dua orang kita saja yang sedikit cerdik untuk mengurus, bukankah sudah beres? Perlu apa mesti perintahkan kita bertiga yang harus turun tangan sendiri untuk mengurus perkara yang sepele ini? Laki-laki yang seorang lagi yang berbadan pendek sedikit turut bicara, Pang Loji, ucapanmu ini ada sedikit keliru. Toako dua kali ke kota raja, bukankah karena hendak membunuh mati musuhnya dengan tangan sendiri? Sekarang ia telah serahkan urusan ini kepada kita bertiga? Lagi pula orang tua bekas pembesar negeri itu Sudah dua kali menjabat kedudukan tinggi, mustahil kita tidak dapatkan hasil apa-apa dari dirinya Laki-laki yang mula-mula membuka mulut tadi agaknya sudah tidak sabaran, ia lantas berkata pula, kereta di depan itu sudah tidak kelihatan bayangannya lagi Jalanan ini agak banyak bukit, dalam beberapa puluh paal ini tidak ada penduduknya, hingga merupakan tempat yang paling baik bagi kita turun tangan Mari kita lekas kejar, setelah kita berhasil melaksanakan tugas kita, kita lekas pulang ke Tong Im, tidak perlu kita merecoki hal-hal yang bukan-bukan di sini Tiga orang itu lantas melanjutkan perjalanan mereka, tidak beberapa lama kemudian, mereka sudah melihat kereta bertutup hitam itu sedang berhenti dan beristirahat, disamping karena lapat-lapat kelihatan bergeraknya bayangan orang Pemandangan serupa ini, sungguh di luar dugaan mereka, sehingga mereka menahan kudanya untuk mengawasi dari jauh Tidak lama kemudian kereta itu kelihatan melanjutkan perjalanannya Tiga penjahat itu saling memberi tanda, segera keperak kudanya dengan cepat mengejar ke arah kereta tersebut Karena kuda lebih cepat dari kereta hingga sebentar saja mereka telah berada di belakang kereta itu Saat itu timbulah nafsu membunuh dalam hati tiga kawanan penjahat itu hingga mereka segera pada menghunus senjata masing-masing serta menerjang kereta itu dari kanan dan kiri Siapanya-nya, baru saja ketiga penjahat itu bergerak, tiba-tiba di belakang mereka terdengar suara orang tertawa dingin Suara itu dibarengi dengan tiga buah benda berkeredepan yang menyambar ke arah mereka Tiga penjahat itu hanya merasakan kesemutuhan di bagian jalan darah hanghuhiat di pundak belakang masing-masing lalu ketiga-tiganya jatuh terjungkal dari kuda mereka Kereta tersebut seolah-olah tidak tahu apa yang telah terjadi hingga melanjutkan perjalanannya dengan tenang Tiga penjahat itu setelah mendusin, baru mengetahui bahwa dirinya pada rebah terlentang di atas salju Seolah-olah baru mendusin dari mimpinya, mereka lantas mengerti telah bertemu dengan orang yang berkepandaian tinggi Jalan darah mereka telah tertotok oleh semacam senjata rahasia yang sangat lihai Beruntung orang itu tidak menginginkan jiwa mereka, hanya menotoknya di tempat yang sangat tepat Sehingga mereka bisa mendusin sendiri dalam tempo dua jam tanpa memerlukan pertolongan Namun demikian, mereka telah tidur dua jam lamanya di atas salju Waktu itu pun sudah cukup membuat mereka hampir mati kedinginan Ada pun tiga orang penjahat itu adalah anak buah seorang kepala berandal yang namanya sangat disegani di jalanan lima daerah Provinsi Utara Kepala berandal itu bernama Tong Chin Wiyye, sedangkan gelarnya Shin Chiu Tuihun Tiga penjahat itu karena mengandalkan nama pemimpin mereka yang sangat disegani serta kepandaya ilmu silat mereka Maka selalulah mereka berbuat sewengna-wenang di daerah utara Sungai Kuning Kejahatan mereka sudah bertumpuk-tumpuk, entah sudah berapa banyak jiwa manusia yang tidak berdosa sudah melayang di tangan mereka Penjahat itu yang usianya agak tua dari antara mereka bertiga bernama Kim Ho Ho Chu Tiao Ching Yang pendek bernama The Tong, gelarnya macan kaki pendek, satu lagi bernama Pang Jie Ho An, gelarnya macan muka hijau Di dalam kalangan Kang Ou mereka mendapat gelar tiga macan dari Iepak Kali ini karena mendapat perintah dari pemimpin mereka Tong Chin Wiyye, tapi waktu mengejar dan hendak membinasakan jiwa Chieh Chiat Su sekeluarga, tidak nyana telah mengalami nasib sial, di sini mereka bertemu dengan orang yang berkepandaian tinggi sehingga mengalami kekalahan yang begitu hebat Berbicara tentang diri Shin Chiu Hun Tong Chin Wiyye, kepala berandal ini pada masa itu merupakan tokoh yang sangat menonyol di kalangan Kang Ou Orang cuma tahu bahwa kepala berandal itu ada mempunyai kepandaian silat yang luar biasa Senjata rahasianya yang berupa Jarum Tui Hun Chia merupakan senjata yang sangat tampuh dan menjagoi kalangan Kang Ou Sifat kepala berandal ini aneh dan kejam, diluarnya manis tetapi dalam hatinya buas seperti binatang Setiap kali bertemu dengan musuh-musuhnya, belum pernah memberi kesempatan hidup kepada musuh-musuhnya Baru tujuh atau delapan tahun ini ia muncul di kalangan rimba hijau di lima provinsi utara Tapi kepandaian ilmu silatnya yang luar biasa dan senjata rahasia Tui Hun Chiamnya yang sangat tampuh Tia dataranya itu telah menundukkan semua jago dalam kalangan rimba hijau di daerah utara Hingga menduduki kursi kepala berandal di daerah lima provinsi utara Dua tahun kemudian ia telah membuka perkampungan di tepi sungai Eng Teng Ho yang mempunyai pemandangan alam yang sangat indah permai Seolah-olah seorang hartawan besar, tapi kiranya ia cuma seorang kepala berandal Perkampungan ini dibuat markas besar untuk memimpin gerakan-gerakan kejahatannya Tong Chin Wee masih mempunyai satu ciri, ialah gemar main perempuan, namun ia tidak gampang-gampang jatuh hati terhadap wanita Wanita-wanita yang ditaksir olehnya tidak peduli istri atau gundik-gundik para pejabat tinggi atau raja muda, putri-putri bangsaun atau hartawan Ia pasti berusaha terus sampai bisa berhasil Ia memanam bibit permusuhan dengan Chie Tai Jin ialah Karena salah satu gundik Karena salah satu gundik dari penjahat besar Tapi ternyata yang paling disayang olehnya beserta salah seorang muridnya dalam suatu kejahatan di daerah Lauteng telah tertangkap Kala itu Chie Tai Jin itu adalah satu-satunya pejabat negeri yang berani bertindak tegas terhadap kejahatan Maka seketika itu lantas menyatuhkan hukuman mati kepada penjahat tersebut Tong Chin Wia yang masih terus merasa penasaran terhadap Chie Tai Jin terus berusaha untuk menuntut balas dendamnya Dan ketika ia mendengar Chie Tai Jin sedang pulang ke kampungnya Ia pun segera perintahkan tiga anak buahnya untuk mengejar dan membinasakan bekas pembesar negeri tersebut Siapanya nabahwa Tuhan masih melindungi jiwa pembesar negeri yang jujur dan berhati mulia itu Sehingga muncullah seorang pendekar Budiman Kang Itpeng yang bergelar Jin Siesiu atau Kakek Jenggot Perak Yang pernah ditolong oleh bekas pembesar negeri itu secara diam-diam telah melindungi di sepanjang jalan Akhirnya membuat tiga macan itu pulang dengan tangan hampa Tiga macan dari Iepak itu lantas melaporkan segala pengalamannya kepada pemimpinnya Ketika Tong Chin Wee mendengar laporan anak buahnya, parasnya berubah seketika Lama ia berpikir, kemudian barulah ia berkata sambil tertawa dingin Bagus, ternyata masih ada orang yang berani main gila terhadap aku si orang si Tong Rasanya aku mesti turun tangan sendiri Aku ingin melihat bagaimana macam orang itu yang pandai menggunakan senjata rahasia untuk menyerang jalan darah orang Kalian bertiga, sekarang juga harus berangkat ke Kang Lam lagi Kalian harus pasang metu dan kuping dengan betul Dimana tempat kediaman bekas pembesar anjing Shichie itu beberapa hari kemudian aku akan menyusul kalian Setelah Renan dapat tugas baru itu ketiga macan itu pun segera berangkat lagi ke Kang Lam pada hari itu juga Tanpa berani beristirahat sedikit pun Kini Tong Chin Wee lantas mulai mengatur siasatnya Ia tahu bahwa orang yang mahir menggunakan senjata rahasia untuk menotok jalan darah lawannya orang itu tentu tinggi sekali kepandainya Begitu pula ilmu tenaga dalamnya, orang tersebut bisa permainkan tiga anak buahnya Sudah tentu bukan orang sembarangan Ia lantas mengutus anak buahnya memberitahukan kepada Ho Che E Tian Ong Hwan Kong Hang dan Chit Seng Sin Tian Oe Ye Ching Tan Untuk menyuruh neraka segera berangkat ke selatan malam itu juga dengan membawa beberapa orang yang berkepandainan agak tinggi Untuk memberi bantuan kepada si tiga macan itu Di samping itu juga diutusnya orangnya untuk memberitahukan kepada beberapa penjahat yang namanya sudah terkenal di daerah utara Supaya membawa anak buah masing-masing dan segera berangkat ke selatan Kemudian ia sendiri berangkat menuju ke gereja Ching In Si Ye di Taiku Untuk mengundang kawan karibnya yang menjadi paderi di kelenteng tersebut Kim Hang Sian Su Kita sekarang balik kepada Chie Chiat Su Bekas pembesar negeri ini bernama Chie Kong Hiap Ia berasal dari keluarga terpelajar Sejak mudanya sudah terkenal karena kepandainan ilmu suratnya Ia sudah pernah menjabat-jabatan Tihu dan kemudian Chiat Su Sebetulnya ia tidak perlu sudi gawe turut mengusil-usil perkara Raja Muda Hang Lu yang masih pernah adik dari Hong Te E masa itu Tapi Raja Muda itu telah berlaku tidak senonoh terhadap wanita rakyat biasa Hingga Chiat Su itu telah bertindak dan hasilnya ialah yang difitnah oleh Raja Muda Ceriwis itu Hingga hampir saja ia mendapat hukuman mati Chie Kong Hiap tidak saja ngipangkatnya Tapi ia kasihani anak dan istrinya yang tidak berdosa apa-apa Tapi harus turut memikul dosanya sendiri Oleh karena itu jatuh sakitlah ia di rumah penjara Sehingga ia dikeluarkan dari penyara pada waktu itu sakitnya belum sembuh benar Karena ia tidak mau berdiam lama-lama di kota Raja Maka meski badannya masih sakit Maka diajak anak istrinya untuk pulang juga ke kampung Siang Kha Etchan di Provinsi Anhui Yaitu kampung halamannya sendiri Meski badan Chie Kong Hiap sakit Tapi hatinya merasa gembira Ia sangat kegembira bisa meninggalkan penghidupannya yang sibuk di kalangan pembesar negeri Tapi ia tak tahu bahwa ia baru terlepas dari cengkeraman maut di kalangan pemerintahan Kini kembali menghadapi ancaman pembunuhan dari kawanan penjahat Kalau bukan pendekar Budiman Kang Itpeng yang melindunginya Nisa aja ia dan istrinya sudah terbinasa di tangannya tiga macan dari cepak itu Tatkala kereta bertenda hitam tadi berjalan di atas sebuah jalanan yang sepi di daerah Tong Im Tiba-tiba terdengar suara tangisan dan ratapan seorang wanita yang memilukan hati Nyonya Chie tergerak hatinya oleh suara tangisan itu Lalu memerintahkan kusir menghentikan keretanya Lalu membuka tirai kereta untuk melihat keluar Maka terlihatlah olehnya di atas jalan yang penuh salju Tidak jauh dari depan kereta Ada duduk seorang wanita muda berbaju hijau Suara tangisan itu ternyata keluar dari mulut wanita itu Tanpa menanyakan apa sebabnya Maka Nyonya Chie segera perintahkan anak laki-laki Ia turun dari kereta memberi pertolongan pada wanita tersebut Chie Kong Cu tidak berani berbuat ajal Ia segera turun dari kereta dan buru-buru menghampiri wanita itu Lalu menyapa Nona, di sini hawanya sangat dingin Ibu suruh Nona naik ke atas kereta untuk menghindarkan hawa dingin Kalau Nona ada kesasar jalan Aku nanti bisa minta kepada ibu agar Supaya bisa suruh kusir kereta antarkan pulang ke rumah Nona Sekarang silahkan Nona naik ke kereta Tanda seru Chie Kong Cu ada seorang terpelajar Biasanya jarang keluar pintu sendirian Maka pembicaraannya sedikit banyak Masih rada malu-malu Wanita muda itu lantas berdiri dan menyahut Terima kasih atas kebaikan Kong Cu Lalu memberi hormat kepadanya Chie Kong Cu agak gelagapan Ia menampak wajah ayu agung dari si Nona Matanya tidak berani memandang lama-lama Maka dalam seketika itu buru-buru mengajak si Nona naik ke kereta menemui ibunya Nyonya Chie adalah seorang perempuan budiman serta welas asih Maka buru-burulah ia membersihkan salju yang menempel di badan Nona itu Kemudian memberikan pakaian tebalnya Sudah itu lalu menutupi tirainya dan melanjutkan perjalanannya Nyonya Chie menanyakan diri Nona tersebut yang lalu diceritakan riwajatnya yang sudah dikarang terlebih dahulu Ia mengaku dirinya Shikeng dan namanya Sian Chie Ia bersama ayahnya hendak mencari familinya Tapi tidak ketemu dan ayahnya mati di tengah perjalanan Kemudian ia dijual kepada seorang hartawan Tapi kemudian ia melarikan diri Kini ia sudah tidak mempunyai kediaman lagi Maka dimintanya supaya Nyonya ini suka menerimanya sebagai Buddha atau apa saja Kata-katanya itu sudah tentu terdapat banyak Kesalahan, tapi karena ia pandai mengatur pembicaraan hingga Nyonya Chie itu percaya saja Juga karena ia telah tertarik kepada paras yang cantik dan kecerdikan Nona itu Hingga ia terima baik permintaan Nona itu Meski Chie Kong Hiap merasa sanksi terhadap diri Nona itu Tapi karena kemauan istrinya maka ia tidak berani membantah Saat itu Chie Kong Cu Chie Sia Khiat girang sekali Ia belum pernah melihat seorang wanita yang parasnya begitu cantik Laksana biodadari, meski Nona itu hanya mengenakan pakaian yang sangat sederhana Kereta itu dijalankan setiap hari tanpa mengasuh Barulah berhenti di penyeberangan Sungai Kuning Ketika itu Chie Kong Hiap mulai sembuh Pindahlah mereka ke perahu layar supaya dapat melanjutkan perjalanan ke selatan Setelah tiba di seberang selatan Sungai Kuning Mereka pindah lagi ke kereta dan meneruskan perjalanan melalui Kehong Tan Liu dan kemudian tiba di kota Huayang Malam itu mereka lantas menginap di satu rumah penginapan Belum lama mereka tiba di rumah penginapan itu Telah datang tiga lelaki yang menunggang tiga ekor kuda Laki-laki tersebut juga menginap di rumah penginapan tersebut Chie Chiatsu bersama keluarganya menempati tiga buah kamar di sebelah barat Sedang ketiga laki-laki tadi menempati dua buah kamar keli seberangnya Tatkala malam tiba, tiga laki-laki tersebut selalu pasang metu dan kadang-kadang melongo ke kamar Chie Kong Hiap Semua gerak-gerik itu telah diketahui oleh Sian Chie Tapi ia pura-pura tidak melihat Setelah membantunya Chie memasak obat untuk Chie Kong Hiap barulah ia masuk ke kamarnya sendiri Kira-kira jam satu tengah malam, suami istri Chie Kong Hiap itu pun pulaslah Cuma kamar Chie Siekyat yang masih memancarkan sinar lampu sebab ia belum tidur Sian Jie dengan perlahan turun dari pembaringannya lalu menuang secawan teh wangi dan kemudian dengan mengindap-indap berjalan menuju ke kamar Chie Siekyat Tadinya ia mengira Seng Kong Chu itu masih membaca buku Siapa tahu tatkala ia mendorong pintu kamar Ia menyaksikan Chie Kong Chu sedang duduk menunjang janggut sambil mengawasi lampu di atas meja Agaknya sedang melambun Sian Jie adalah seorang anak cerdik Selama beberapa hari ini, ia telah dapat melihat bahwa Seng Kong Chu itu telah menaruh perhatian terhadap dirinya Ia berjalan mendekati, lalu berkata dengan suara perlahan Siaoya, sudah larut malam, seharusnya mengasuh saja Kata-kata itu telah mengejutkan Chie Siekyat yang sedang melamun Ia pun mengangkat muka, sekilas terlintas wajahnya Sian Jie yang cantik dan menggiurkan Ia cuma bisa membuka mata lebar-lebar ia tak tabukir bagaimana harus menjawab Sian Jie letakkan cawan teh di atas media seraja berkata Siaoya, silahkan minum teh Sehabis berkata lantes memutar tubuhnya dan berjalan keluar Chie Siekyat mendadak membuka mulutnya Ia berkata, Sian Kou Kata-kata selanjutnya belum sampai keluar dari mulutnya Tiba-tiba melihat Sian Jie membalikan tubuh, tangan kanannya mengayun Seperti ada benda yang menyerupai benang perak meluncur dari tangannya Torus menerjang jendela Kemudian dia disusul dengan suara jeritan aduh, lalu sunyi kembali Chie Kongcu tidak dapat melihat ogas semua kejadian itu Tak kala mendengar suara jeritan itu, kagetnya bukan main, sehingga badannya gemetaran Sian Jie sambil menyender ke pintu, berkata sambil bersenyum Siaoya, tidurlah baik-baik, jangan bikin kaget loya dandan Hu Jin Kemudian ia menutup pintu lalu meninggalkan kamar itu Dan Chie Kongcu yang masih duduk bingung memikirkan semua kejadian yang baru saja terjadi itu Esok harinya, Chie Chie Tsu melanjutkan perjalanannya Chie Kongcu masih memikiri kejadian semalam Tapi Sian Jie masih tetap seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa Baru kira-kira 20 paal kereta Chie Chie Tsu meninggalkan kota Hawaii Yang bertemulah sebidang tanah dataran yang amat luas Pada saat itu, di belakang kereta Chie Chie Tsu itu ada 8 ekor kuda sedang berlari membuntuti Tidak lama kemudian, dari alas kereta bisa menampak 8 ekor kuda itu Ternyata ada 8 penunggangnya yang terdiri dari orang-orang tun, muda Mereka itu ada yang kurus ada pula yang gemuk dan setiap orang pada menyoren senjata Orang-orang yang berada dalam kereta itu Sian Jie sajalah yang mengerti bahwa orang-orang itu sedang mengejar mereka Nona cilik itu lantas berubah parasnya, mulutnya yang kecil mungil agaknya tersungging senyuman dingin Alisnya berdiri dalam hatinya berkata, hari ini kalau aku tidak memberi sedikit pelajaran kepada kalian Tentu kalian tidak akan tahu diri, tentu kalian tidak tahu lihainya kongtong lihiap Teng Sian Cian Selagi ia berpikir itu ke 8 ekor kuda itu sudah melalui kereta tersebut Sian Jie diam-diam pasang neta tangannya Menggenggam senjata rahasia duri ikan terbang yang kecil halus Seorang di antara ke 8 penunggang kuda itu, yang berusia kira-kira 40 tahun, agaknya sebagai pernimpin rombongan itu Mengempit perut kuda dengan kedua pahanya, hingga kudanya membedal melewati yang lain-lainnya Orang itu membawa golokuitau tu Wajahnya seperti tembaga dan romannya kelihatan bengis Ia bedal tali kudanya, tempat duduknya agak dimiringkan ke kanan Sian Jie hampir saja tidak bisa kendalikan amarahnya Ia ingin turun dari keretanya untuk memberi hajaran pada laki-laki yang jumawa itu Tapi tak kala ia menoleh dan menampak Chie Chiat Su bertiga sedang mengawasi tingkah lakunya sendiri Terpaksa ia mengawasi mereka sambil bersenyum Saat itu dari luar kereta terdengar suara orang tertawa dingin Kemudian disusul dengan suara orang berkata Aku tidak menampak orang berarti dalam kereta ini Pang Lo Jie bisa terkena serangan menggelap Sehingga buta matanya sebelah Bukankah ini suatu peristiwa yang sangat mengherankan? Terdengar pula satu suara yang berkata Pang Jie Hoan terkena serangan senjata gelap Sehingga sekarang masih belum tahu betul siapa penyerangnya Menurut keterangannya bahwa gerak tangan orang itu gesit sekali Lagi pula senjata rahasianya tidak mengeluarkan suara Hingga ia bisa rubuh Pada saat itu, kuda kawanan penjahat itu sudah mengitari kereta dan menerjang bagian depannya Tiba-tiba terdengar suara orang berkata Haan to aku di lote, kalian tidak perlu merecokin itu lagi Aku pernah menyaksikan dengan matuk kepada sendiri Senjata rahasia yang mengenai diri Pang Jie Hoan itu adalah durikan Terbang yang namanya sangat terkenal di daerah Kang Lem Aku lihat urusan ini agaknya sedikit sulit Orang yang mula-mula berbicara itu berkata lagi Orang namakan kamu tiga macan dari Iepak Nama itu saja sudah cukup menakutkan orang Aku tidak percaya bahwa dalam kereta ini ada orang yang pandai menggunakan senjata rahasia durikan terbang Dasar Pang Jie Hoan yang sedang sidi, atau boleh jadi bertemu musuh lamanya, sehingga mengalami kekalahan Tanda petik Ketika pembicaraannya sampai di sini, tiba-tiba ia menarik tinggi nada suaranya Aku heran sikap to aku kita, ia agaknya meniup-niup urusan ini, sehingga perlu mesti turun tangan sendiri Aku tadinya mengira ia sedang berhadapan dengan orang yang mempunyai tiga kepala dan enam lengan Tapi kiranya cuma satu orang tua yang tidak ada gunanya Aku heran, to aku biasanya suka bertindak cepat, tapi sekarang kemana kegesitannya itu? Dalam hal ini ia nampaknya sangat hati-hati sekali Kalau hal ini diluaran, seorang gagah diri Mbah Hijau yang sudah menjegoi di lima provinsi utara Ternyata begitu takut bertindak menghadapi seorang tua yang tidak ada gunanya Bukankah akan membuat tertawaan orang? Kalau bukan karena to aku memesan berulang-ulang Hari ini aku sudah lantas turun tangan, untuk mengubrak abrik itu orang dalam kereta Benar-benar aku tidak percaya mereka mempunyai pengaruh gaib Penjahat-penjahat itu bicara sambil mengeperak kuda lalu maju melewati kereta itu Mereka tidak sangka bahwa semua pembicaraannya sudah masuk ke telingasian Jie Nona Cilik ini meski baru berusia 18 tahun, tapi ia sudah dididik dan dilatih baik oleh dua jago silat yang kenamaan Dengan sebilah pedang lemas yang terbikin dari besi burma tulen dan sekantong senjata rahasia berbentuk duri ikan terbang yang terbikin dari baja Ia sudah menjelajah dan malang melintang di tujuh provinsi daerah Kanglem Nama Kong Tong Li Hiap Kang Sian Chian, telah menggetarkan rimba hijau di daerah Kanglem Tak kala ia mendengar pembicaraan kawanan penjahat tadi Mengertilah ia bahwa keluarga Chie Chiat Su serta dirinya sendiri sedang dikuntit oleh kawanan penjahat yang berjumlah besar Dan mungkin akan menyusul berangsur-angsur Dari pembicaraan tadi ia juga tahu bahwa kawanan penjahat itu sedang menanti kedatangan pemimpin mereka Maka itu ia tidak berani turun tangan sembarangan Hal ini membuat ia merasa lega Meski ia tidak takut terhadap mereka, tapi karena ia hanya seorang sudah tentu ia akan keripuhan Karena mengetahui kawanan penjahat itu tidak berani turun tangan Maka ia juga tetap berlagapilon sambil menanti kedatangan yayanya Senjata rahasianya yang sudah digenggam di tangan, dimasukkannya lagi ke dalam kantongnya Tapi segala perubahan sikap ini sudah menarik perhatian Chie Kong Hiap Chie Kong Hiap meski tidak mempunyai pengalaman di dunia Kang Ong seperti Sian Chie Tapi terhadap gerak-gerak kawanan penjahat itu juga menyebabkan ia merasa curiga Ia juga mendengar lapat-lapat pembicaraan mereka Meski tidak bisa dengar jelas persoalan yang mereka bicarakan Tapi sedikit banyak sudah dapat menduga bahwa mereka tidak bermaksud baik terhadap dirinya Berbareng dengan itu, ia juga sudah dapat lihat bahwa Sian Chie ini bukan anak perempuan sembarangan Meski nampaknya lemah lembut, tapi dari sepasang matanya yang bersinar tajam Dapat dipastikan bahwa anak perempuan ini berasal dari kalangan orang-orang gagah Mereka pun melanjutkan perjalanannya sampai beberapa hari lamanya Pada suatu hari mereka telah memasuki Provinsi Anhuiye Setelah melalui jalan dataran yang luas dan panjang, tibalah mereka di daerah rimba pada waktu tengah hari Tiba-tiba dari dalam rimba terdengar suara siulan nyaring dan panjang Mendengar suara itu berubahlah wajah Sian Jie Ia tidak peduli kedoknya akan terbuka di hadapan Chie Chiat Su hingga dengan cepat ia bertindak Yaitu ia menyuruh kusir menghentikan kereta Kemudian menolehlah ia kepada Chie Chiat Su lalu berkata Loh ya, hujin, di dalam rimba ini mungkin ada kawanan orang jahat Loh ya sekalian berdiam saja di dalam kereta Jangan bergerak sembarangan Tunggu budakmu akan melakukan pemeriksaan dulu sebentar Tidak menunggu jawaban dari Chie Chiat Su lagi Ia pun mi lompat turun dari kereta lalu dengan cepat lari ke dalam rimba Baru saja tiba di dalam rimba Ia segera dapat melihat kedelapan penjahat itu berada di dalam rimba tersebut Sian Jie lalu berkata sambil tertawa dingin Kahan ini semua berlaku seperti setan genta Jangan selalu menguntit krepta nonamu Apa hasrat kamu yang sebenarnya? Penjahat yang berwajah seperti tembaga itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak Kemudian berkata Seorang nona cilik yang galak sekali Aku si orang Si Hoan beberapa tahun berkelana di dunia Kang O Belum pernah ketemu dengan seorang perempuan yang begini galak Kau mau bertanya maksud kedatangan kita? Tapi aku ingin ketahui lebih tahu iu nona cilik ini siapa Dan ada hubungan apa dengan itu si orang Si Chie yang berida di dalam kereta Mengapa kau mengikuti mereka duduk dalam kereta itu? Apakah kau sendiri yang melukai sahabat kita si macan muka hijau di rumah penginapan Hoa Yang? Ia majukan itu serentetan pertanyaan sambil menatap wajah si nona Begitu pula tujuh penjahat yang lainnya Kau bertanya tentang ini Aku dengan orang Si Chie itu ada mempunyai hubungan majikan dengan bujang Tegasnya, aku adalah budak keluarga Chie sudah tentu aku harus bantu mereka Hal ini tidak ada urusan bagi kalian semua Tentang itu orang yang menamakan dirinya si macan muka hijau Ia terluka memang seharusnya siapa suruh ia tengah malam buta mengintip kamar orang? Jawabanku sudah habis, kalian ada maksud apa? Sebaiknya kalian jelaskan padaku Perlu aku beritahukan padamu Meski nonamu ada seorang diri saja Tapi sedikit pun tidak akan merasa juri untuk menghadapi orang-orang semacam kalian ini Mendengar perkataan Jumawa dari si nona Maka seorang di antara penjahat itu lantas berkata dengan amat gusar Budak hina yang sangat katak Kau benar-benar tidak memandang mata orang lain Aku tidak percaya dengan usiamu yang begini muda bisa mengeluarkan ucapan begini sombong Baiklah, kawan kita sipang telah teriuka di tanganmu Sekarang tidak usah banyak bicara Utang uang bajar uang Utang jiwa bajar jiwa Aku kemohong hendak menagih hutang padamu Orang itu berusia 30 tahun lebih Wajahnya bengis Di tangannya memegang sebilah golok besar dan berat Dengan itu golok ia lantas mulai melakukan serangan terhadap diri si nona Sian Jie berkelit sambil berkata mengejek Dengan badanmu yang seperti kerbau ini juga berani turun tangan terhadap nonamu Sebentar saja ia sudah bersedah di belakang kimohong Dua Jari tangan kanannya lalu menotok jalan darah hanghuhiat di belakang pundak si macan bulu emas itu Begitu turun tangan, Sian Jie sudah mengarah jalan darah orang Hingga para kawanan penjahat yang menyaksikan pada terkejut Di pihak kimohong yang gagal dalam serangannya Karena tidak menampak bayangan Sian Jie hatinya kagetnya bukan main Tiba-tiba di belakang gegernya merasa desiran angin Lalu ia buru-buru lompat ke depan sejauh delapan kaki Tapi si nona seolah-olah membayangi dirinya Sambil membentak Kau hendak lari kemana? Tanda tanya jari tangan nona itu segera menotok belakang geger kimohong Metu si macan bulu emas itu lantas gelap seketika Darah sekujur badannya dirasakan pangs Kemudian sempujungan sampai tindak, baru bisa berdiri lagi Meski ia tidak jatuh, tapi wajahnya sudah pucat pasi Kalau Sian Jie berlaku ganas Jiwa salah satu dari si macan bulu emas ini sudah melayang siang-siang Sian Jie tidak meyak memberi hati kepada kawanan penjahat itu Setelah berhasil merubuhkan kimohong Lalu memutar tubuhnya dan berkata kepada kawanan penjahat tersebut Dengan mengandalkan kepandayan kalian yang tidak berarti ini juga berani main gila terhadap nonamu Kalau kalian mengerti selatan, sebaiknya lekas berlalu dari sini Kalau tidak dengar nasihat nonamu Nanti nonamu bisa bikin kalian mampus di rimba ini Ucapan Sian Jie ini telah membuat Huyai Che Eh, eh Tian Ong Hoan Kong Hang Gusar sekali Dengan marah ia membentak Budak Hina yang sangat ganas, kau telah mendesak kita demikian rupa Aku si orang Si Hoan juga ingin menguji Kepandayanmu Kemudian ia menoleh dan berkata kepada kawan-kawannya Budak Hina ini biarlah kalian serahkan kepada aku dan saudara yang melayani Kalian boleh turun tangan bereskan itu orang Si Chie bersama keluarganya Agar Toko tidak perlu turun tangan sendiri Mendengar perintah orang Si Moan itu Empat di antaranya segera memisahkan diri hendak lari menghampiri kereta Chie Chiat Su Berbareng dengan itu Hoan Chie E Tian Ong juga segera keluarkan senjatanya menyerang Sian Jie Ketika Sian Jie mendengar kawanan penjahat itu hendak menyerang kereta Chie Chiat Su Niatnya ia merintangi tapi selagi ia hendak merintangi itu empat penjahat yang lari keluar rimba Tiba-tiba senjata Hoan Kong Hang sudah berada di depat dadanya Dengan care bahkan diri, ia dapat hindarkan serangan si orang Si Hoan itu Dengan cepat ia bangun berdiri lagi Dari pinggangnya ia keluarkan senjata pedang lemasnya yang istimewa Pedang ini meski lebarnya tidak ada dua jari tangan Tapi tajamnya luar biasa Kalau tidak dipakai, bisa digunakan sebagai ban pinggang Sambil memegang pedang maka Sian Jie pun mengeluarkan ilmu silat petoh wikongnya Atau delapan langkah memutar di udara Melesat laksana angin keluar rimba Karena Gus Amya, Sian Jie lalu berlaku ganas terhadap kawanan penjahat itu Ia membabat dengan pedangnya Sebentar saja sudah meminta korban Seorang penjahat yang lari terbelakang Segera tertabat kutung kepalanya dan menggelinding sejauh kira-kira tujuh kaki Kemudian ia susul Dengan tiga buah senjata rahasianya yang masing-masing mengenai tiga penjahat lainnya Ketiga penjahat yang terkena serangan senjata rahasia itu memperdengarkan jeritan ngeri Sudah itu pada jatuh bergulingan di tanah Huye C.E. Tian Ong juga keluarkan kepandainya melepaskan pisau terbang Dengan kedua tangannya ia melontarkan dua buah pisau terbang mengarah belakang heger Sian Jie Sian Jie merasa sambaran angin, buru-buru ia geserkan tubuhnya Tapi tidak urung lengan kanannya kena keserempet Hingga mengucurkan darah segar Sian Jie gusar, dengan cepat ia putar tubuhnya Lalu menerjang Hoan Kong Hong Serangan itu ada begitu cepat dengan kaget Hoan Kong Hong berkelit ke samping Satu tangannya menghunus golokuita wucunya untuk melawan Saat itu dari delapan kawanan penjahat itu ada empat yang terluka Satu binasa, sisanya tiga orang lantas mengepung si nona Sian Jie seperti banteng terluka Ia mengamuk dengan pedang istimewanya Sehingga ketika penjahat itu terdesak mundur terus sampai berputar-putaran Ketika penjahat itu sekarang telah mengerti bahwa Sian Jie benar-benar lihai Karena merasa tidak ungkulan melawan hingga timbul pikiran masing-masing hendak kabur Huye C. E. Tian Ong dan Ditong berhasil melarikan diri Tapi yang satunya lagi karena sedikit terlambat Telah terbinasa di ujung pedangnya Sian Jie Dalam pertempuran yet, Sian Jie telah merebut kemenangan dengan mudah Meski lengannya terluka, tapi di pihak kawanan penjahat, empat terluka, dua binasa dan dua melarikan diri Setelah musuh-musuh sudah kabur, Sian Jie pun mengeluarkan obat lukanya Untuk mengobati luka di lengannya dan kemudian meninggalkan rimba tersebut dan kembali ke keretanya Kedatangannya telah disambut dengan girang oleh Chie Chiat Su, Nyonya Chie dan Chie Chie Chiat Terutama Nyonya Chie, ia lalu pimpin Sian Jie duduk di dampingnya Dengan suara lemah lembut ia berkata Nona, kau terlalu capek Sian Jie menjawab sambil bersenyum Hujin, apakah barusan kalian melihat aku bertempur? Chie Chiat Su berkata sambil langguk-anggukan kepala Nona Sian, kita merasa banyak terima kasih padamu Tatkala aktif pertama kali melihat kau, aku berasa bahwa kau ini bukan orang sembarangan Cuma saja saat itu aku tidak kira bahwa kau ternyata mempunyai kepandayan iknu silap demikian tinggi Aku si orang Chie Chie ada mempunyai kebijaksanaan apa, sehingga mendapat bantuan demikian rupa dari Nona Loya kau jangan mengucap demikian, ini adalah kewajiban dan tugasku sebagai budak Nyonya Chie buru-buru memotong Nona Sian, kau selanjutnya jangan bahasakan kita Loya dan Hujin lagi Kau adalah penolong kita keluarga Chie, jika kau sudi, aku yang tidak mempunyai anak perempuan Hitungku pandang Nona sebagai Belum habis pembicaraan Nyonya Chie, sudah dipotong oleh Chie Chiat Su Sudah, sudah, kau tak usah katakan lagi, Nona Sian adalah satu pendekar wanita, satu jago bertina Ada penolong besar keluarga Chie, apakah maksudmu ini tidak takut akan merendahkan derajat orang? Setelah mendengar ucapan Chiat Su, Nyonya Chie tidak berani membuka mulut lagi Tapi Sian Jie yang cerdik lantas tidak mau sia-siakan itu kesempatan baik Ia segera berkata kepada Nyonya Chie Hujin, aku sejak anak-anak sudah tidak mempunyai ibu Sekarang Hujin begitu baik terhadapku Sekalipun Hujin suruh aku binasa juga Jika kalian tidak pandang rendah diriku, terimalah diriku yang hina ini Bukan main girang hati Nyonya Chie, Sian Jie lantas berlutut di hadapan kedua orang tua itu Setelah memberi hormat manggut-manggut kepala tiga kali, lalu memanggil Chie Chiat Su ayah dan kepada Nyonya Chie ia panggil ibu Akhirnya ketika memandang Chie Kongcu, dua pasang metu saling beradu Sian Jie merasa agak likat, tapi Sian Jie sendiri juga lantas merah wajahnya Akhirnya ia cuma mampu keluarkan perkataan koko, lalu menubruk dirinya Nyonya Chie Nyonya Chie lantas tertawa, begitu pula Chie Chiat Su sedang Sian Jie memandang dengan metu Terbuka lebar, entah apa yang sedang dipikirkan, tapi tiba-tiba ia berseru Darah! Adik Sian, kau telah terluka Nyonya Chie terperanjat lalu buru-buru bertanya kepada Sian Jie, Sian Jie, di mana lukamu? Luka sunjukkan kepada ibumu.2 Perlahan-lahan Sian Jie mengangkat mukanya, lalu menyahut, ibu, luka sedikit yang tidak berarti di lengan kananku Anakmu sudah hobati sendiri, tentu sebentar akan sembuh sendiri Ia berkata sambil melirik Chie Chie Chiat, hingga ia dapat melihat si Kong Chu ini sedang mengawasi lengannya yang terluka dengan terlongong-longong Semua ini telah terjadi dalam waktu yang sangat singkat di atas kereta yang ditarik oleh kuda yang masih melanjutkan perja Lanannya ke selatan Di waktu maghrib tiba, mereka sudah melakukan perjalanan sejauh 40 paal lebih Kusir kereta kenal betul jalanan itu dan ia tahu di depan tidak ada kota Maka berkatalah ia kepada Chie Chiat Su bahwa malani ini harus bermalam di Kim Ki Kip Chie Chiat Su tidak membantah umongan kusir itu Meski Kim Ki Kip adalah sebuah kota kecil, tapi keadaannya sangat ramai, di situ ternyata terdapat banyak rumah makan dan rumah penginapan Malam itu Chie Chiat Su mengadakan perjamuan untuk keluarganya sendiri terutama untuk menyamu Sian Jie yang sudah berhasil mengusir kawanan penjahat Dalam perjamuan itu Chie Chiat Su kembali bertanya asal-lusul dirinya Sian Jie dan kembali lagi Sian Jie mengarang cerita tentang dirinya Ia katakan bahwa ayahnya ada seorang guru silat yang terkenal, tak kala ia masih kecil, Seng ayah telah dibunuh mati oleh musuhnya Selanjutnya ia ditolong dan dirawat oleh seorang pendekar budiman, serta diberikan pelajaran ilmu silat yang cukup sempurna Pendekar tersebut dulu pernah menerima budi Chie Chiat Su baru-baru ini telah mendapat kabar bahwa Chie Chiat Su telah terpitnah dan dijebloskan dalam penyara Pendekar itu sebetulnya hendak merampas penyara untuk memberi pertolongan, tapi tak jadi sebab telah diketahui bahwa Chie Chiat Su sudah dikeluarkan dari penyara dan hendak melakukan perjalanan pulang ke kampung Tapi ada beberapa kawanan penjahat yang sahabatnya dulu pernah dihukum mati oleh Chie Chiat Su hendak menuntut balas Maka pendekar tersebut lantas mengutusnya untuk memberi pertolongan dan melindungi keselamatannya Ia tidak nyana kalau akan dipungut anak oleh Chie Chiat Su, hingga selanjutnya akan merupakan keluarga sendiri Penuturan ini meski karangan belaka dari Sian Jai sendiri akan tetapi sebagiannya berisi peristiwa yang pernah terjadi Chie Chiat Su sejak tadi mencari-cari dalam ingatan siapa itu orang yang pernah ia tolong Tapi ia tidak ingat hingga bertanya kepada Sian Jai nama pendekar itu, tapi Sian Jai cuma menjawab bahwa pendekar tersebut nanti akan datang berkunjung untuk menemui Chie Chiat Su sendiri Malahan ia peringatkan kepada Chie Chiat Su bahwa selanjutnya masih akan terjadi lagi pertempuran sengit dengan kawanan penjahat Tapi ia minta agar supaya ayah angkat itu tetap berlaku tenang Perjamuan itu berjalan dalam suasana gembira, mereka saling mengobrol sampai jauh malam Hanya Chie Kong Chu saja yang paling sedikit berbicara karena ia lagi kelebu dalam alam pikirannya sendiri Ia sedang memikirkan diri saudara angkat ini, yang ternyata adalah seorang jago betina yang berkepandaian sangat tinggi Karena dirinya sendiri tidak mengerti ilmu silat, apakah adik angkat ini bisa cinta dirinya? Dalam lelamunya Iin, tanpa dirasa sudah minum arak terlalu banyak, hingga akhirnya menjadi mabok Nyonya Chie agaknya sudah bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh anaknya Maka ia sengaja suruh Sian Jai bimbing Sian Kiat ke kamar Sian Jai masuk ke kamarnya sendiri yang berhadapan dengan kamar Chie Kong Chu Ia sendiri juga tidak bisa tidur pulas, karena memikirkan sikap Sia Kiat terhadap dirinya lah tidak menyangka bahasa selama dalam perjalanan ini telah tumbuh suatu perasaan yang begitu dalam Sebagai satu wanita yang adatnya keras dan pernah malang melintang di dunia Kang O, tidak nyana hatinya telah rubuh terhadap satu anak sekolah yang tidak bertenaga Sian Jai terus ngelamun sendirian Tiba-tiba dari luar jendela terdengar suara orang berkata Kau si budak ini, sudah begini malam masih belum tidur, hanya ngelamun saja sendirian Bagaimana ada tetamu yang sudah lama datang kau tidak menyapa? Apa benar kau men suruh kita kedinginan di luar? Sian Jai terkejut oleh tegoran dari luar itu 2. Selagi hendak keluar dari kamarnya, kedua laki-laki sudah datatik menghampiri padanya dengan muka berseri-seri Yang berjalan di depan ada orang laki-laki usia 30 tahun lebih Ia mengenakan dandanan ringkas yang terbuat dari kain kapas Di atas bibirnya ada tumbuh kumis pendek Lagaknya mirip dengan seorang cuon-cuon tanah di desa Ia itu adalah pendekar yang namanya sangat terkenal di daerah Tionggoan Pat Kua Chiang Chin Tiong Leong Di belakangnya berdiri seorang laki-laki yang berusia kira-kira 26 tahun Mengenakan pakaian malam berwarna hitam Di belakang gegernya ada dua batang senjata yang berupa poan pit Ia juga satu jago di daerah Kanglem Namanya Ong Bunting sedang gelarnya Hwietian Gyokhou Kedua orang itu masih ada hubungan seperguruan dengan Sian Jie Dan berbahasakan Suheng terhadap Ong Bunting Kedatangan kedua orang itu sangat mengirangkan Sian Jie Buru-buru persilahkan dua tetamunya itu duduk Begini malam kau masih belum tidur Apa yang kau pikirin tanya Chin Tiong Leong Sian Jie terkejut Tapi karena ia adalah seorang yang cerdik Hingga bisalah ia berlaku tenang agar perasaan hatinya tetap bersembunyi Tici hari ini kau telah bertempur dengan kawanan penjahat dari Kang Pak Karena itu kau duduk saja dan pikirkan Kera bagaimana Supaya bisa melindungi jiwa Chie Chiat Su seluarga Chin Shok Shok dan Ong Peng Suheng Benar-benar kedatanganmu sangat kebetulan Sudikah kau memberi bantuan kepada Tik Lie Jawabnya Sian Jie Yang lantas menuturkan jalannya pertempuran dengan kawanan penjahat Hal ini aku sudah mendapat keterangan jelas dari Suhu Kedatangan kita malam ini justru karena urusan ini Menurut keterangan Suhu Sin Chiu Tuihun telah mendatangkan beberapa penjahat tua yang sudah lama mengasingkan diri Beberapa orang Yang ia undang itu dulu adalah orang-orang yang sangat terkenal namanya di kalangan rimba hijau Aku tidak sangka bahwa urusan sekecil ini telah menerbitkan persengketaan begitu besar di kalangan rimba persilatan Orang-orang itu kabarnya sedang melakukan perjalanan ke selatan Sin Chiu Tuihun sendiri sudah sampai di kota Cheng Yang Kuan Mungkin dalam beberapa hari ini akan tiba di sini Suhu bersama San Lo Chiam Puei karena masih pergi minta bantuan seseorang Maka aku dan Ong Xiao Hiap disuruh datang duluan memberi bantuan padamu Besok pagi kalian boleh meneruskan perjalanan Untuk sementara kita tidak unjukkan muka dulu Hanya melindungi kalian secara diam-diam Berkata Chen Tiong Liyong Tong Chin Wiyai benar-benar keterlaluan Ia telah malang melintang di daerah lima provinsi di utara Banyak kejahatan yang sudah dilakukannya Sekarang masih hendak coba mengacau di daerah Tiong Goan Aku pasti hendak menemui itu orang sendiri Aku kepingin lihat bagaimana kelihayannya Yang bergelar Sin Chiu Tuihun dengan Tuihun Chiamnya Berkata Sian Jie Sian Sumoy seolah-olah di Kurnia Tuhan Pedanggin Hang Kiam dan senjata rahasia duri ikan terbang Merupakan senjata yang paling dasjat di kalangan Kang O Dua-duanya berada di tanganmu Pada saatnya pasti akan ada pertunjukan ramai Siao Heng nanti akan menyaksikan dengan mati sendiri Aku duga Sin Chiu Tuihun tentu akan jatuh di tanganmu Ong Bun Beng turut bicara Mendengar itu merahlah wajah Sian Jie Hingga menjawablah ia sambil tertawa Su Heng, kau tak usah terlalu memuji aku Saat itu kalau aku kalah Apa kau kira akan peluk tangan terus? Sian Sumoy, kalau kau benar-benar tidak berdaya Apalagi aku, tentunya akan antarkan jiwa dengan curna Bukankah kau seng aja hendak menyusahkan aku? Jawab Pong Bun Peng Jawaban ini memang sebenarnya Karena kepandayan Sian Jie masih jauh lebih tinggi daripadanya Sian Jie begitu dilahirkan di dunia sudah dipalai demikian rupa oleh ayah bundanya Dan begitu mengerti urusan sudah mulai dilatih ilmu silat Oleh karena dalam usia 3 tahun ayah bundanya mati dibunuh oleh musuhnya Keng It Peng yang masih pernah kakek dengannya lantas rawat dan didik padanya sehingga dewasa Seng kakek ini telah turunkan semua kepandayanya kepada cucu perempuannya ini Dalam usia yang masih muda sekali Ia diajak berkelana di dunia Keng Owo untuk menambah pengalamannya Setengah tahun kemudian ia telah bertemu dengan Santai Beng sahabat karibnya Pendekar aneh ini melihat bakat Sian Jie yang luar bayis Telah diberi pelajaran ilmu silat simpanannya Yaitu menggunakan senjata rahasia duri ikan terbang yang ia belum pernah turunkan kepada siapapun juga Dan pedang lemes Gin Hang Kiam juga diberikan kepadanya Dari Keng It Peng, Sian Jie sudah mendapat didikan dasar yang berupa ilmu tenaga dalam Ilmu pedang, ilmu totokan dan ilmu lari pesat Dan dari Santai Beng ia dapatkan pelajaran ilmu Hie Kang, Biao Chiang Dan senjata rahasia duri ikan terbang yang pernah menggemparkan dunia Keng Owo Dengan bekal kepandainya dari dua jago tua kenamaan ini Tidak heran kalau Sian Jie begitu muncul di kalangan Keng Owo Lantas malang melintang di daerah Keng Lem tapi belum pernah menemui tandingan Hingga nama gelar Kong Tong Li Hiap Keng Sian Cian Merupakan situ ancaman bagi kawanan rimba hijau Sian Tiong Liong dan Ong Bun Peng setelah menjelaskan rencananya Lantas pamitan Setelah mengantarkan kedua tamunya legalah hati Sian Jie Dengan adanya mereka yang melindungi secara diam-diam dengan sendirinya Tidak akan kewalahan menghadapi musuh-musuhnya Saat itu sudah hampir jam 3 malam Di kamarnya Cie Sie Kiat sudah padam lampunya Kiranya Kong Cu itu sudah tidur nyenyak Maka ia juga lantas naik pembaringan untuk tidur Tapi Cie Sie Kiat sebetulnya masih belum tidur Pembicaraan antara Sian Jie dan kedua tetamunya Telah didengarnya semua dia agak gelisah dan cemburu Ia bulak-balik di pembaringan Semalaman tidak bisa tidur Di atas kereta Cie Sie Kiat seolah-olah kehilangan semangatnya Kedua matanya merah, sikapnya Lai Su Cie Chiat Su suami istri mengerti keadaan anaknya Tapi apa yang mereka bisa berbuat? Sian Jie bukan perempuan sembarangan Lagi pula ini merupakan tuan penolong besar bagi keluarga Cie Dan untuk selanjutnya malah masih akan mengandalkan tenaganya Untuk melindungi keselamatannya Mereka tidak tahu bahwa Sian Jie sendiri juga terserang penyakit rindu Ia juga menyaksikan keadaan Cie Kiat Dan faham apa yang dikandung dalam hati anak muda Inginlah ia memberi hiburan Tapi apa hendak dikata sebab ia seorang perempuan muda Biar bagaimanapun haruslah ia menjaga kehormatannya Tapi pada akhirnya ia tidak mumps kendalikan perasaannya Dengan suara perlahan dan lemah lembut Akhirnya ia pun bertanya Koma Sia Kiatko, kau kenapa? Apakah tadi malam karena minum arak terlalu banyak hingga masuk angin? Aku mempunyai obat mujarab, minumlah sedikit Dengan segera dikeluarkan sebutir pil warna putih Bikinan Kongde Peng sendiri yang terdiri dari rempah-rempah Yang didapat dari perbagai tanah pegunungan Kasiat obat itu besar sekali Sian Jie sendiri cuma mempunyai lima butir Hanya diminum jika memerlukan sekali Sian Jie memberi obat pilnya Sembari geserkan tubuhnya mendekati Sia Kiat Dengan tangannya ia merabah jidat anak muda itu Sian Jie agak terperanjat Karena jidat Sia Kiat panas sekali Waktu dirabahnya maka ia pun menoleh Lalu berkata kepada Nyonya Cie Ibu Engko Sia Kiat demam badannya, panas Nyonya Cie segera mendekati anaknya Setelah merabah jidatnya Lalu bertanya Kau kenapa? Ibu, anak tidak apa-apa Kalau beristirahat sebentar Tentu bisa baik sendiri Jawab Sia Kiat sambil tertawa getir Sakit ayahmu baru saja sembuh Sekarangkah sakit lagi ini benar-benar? Kata ibunya Sebelum ibu itu sempat melanjutkan ucapannya Sian Jie sudah nyeletuk LBU Jangan susah hati, obatku ini ada obat yang sangat mujarak Bila memakan obat ini tanggung akan sembuh penyakitnya Nyonya Cie menyaksikan pil kecil yang berwarna putih itu Hatinya masih berasa sangsi Tapi lantaran ia pandang tinggi sekali diri Sian Jie Maka akhirnya ia percaya bahwa obat itu tentu bukan sembarangan obat Maka berkatalah ia kepada anaknya Sia Kiat, lekas makan obat adikmu Jangan sampai membuat susah hati adikmu Sia Sia Kiat buru-buru menyambuti obat dari tangan Sian Jie Tapi tangan Sian Jie bergerak lebih gesit Tau-tau pil itu sudah berada di mulut Sia Kiat lah Merasa bau harum menusuk hidung dan terus masuk ke dalain perut Semangatnya bangun seketika itu juga sedang badannya merasa segar kembali Kereta berjalan terus melalui jalan-jalan datar, pegunungan, rimba dan kota Kereta itu hanya mengasok kalau malam tiba Kira-kira 4 atau 5 hari lagi sudah sampai di telaga Sia O Selama beberapa hari itu, baik di rumah penginapan maupun di dalam kereta Karena pikiran Sia Kiat terganggu, terhadap Sian Jie ia agak menjauhi Ia tidak berani bertanya Sian Jie ia hanya sesalkan dirinya sendiri Ia berubah menjadi pendiam, ia tidak mau perdulikan segala hal Nyonya Chie diam juga pernah menanyakan sebabnya, tapi cuma dijawab dengan tertawa getir Rumah Chie Chiat Su terletak di desa Siang Kitshan di tepi telaga Sia O Tempat itu mempunyai pemandangan alam yang indah permai, penduduknya sangat sederhana Menurut kebiasaan pada masa itu kepulangan Chiat Su sudah tentu diharangi dengan tetabuhan tambur dan gembreng fang riu Serta diiring dengan tandu yang dipikul oleh 8 orang Tapi lain sekali keadaannya dengan Chie Chiat Su ini, yang hanya dengan sebuah kereta sewaan Beberapa potong peti pakaian dan orangnya juga cuma 4 gelintir Meski demikian, tapi masih banyak penduduk menyambutnya dengan meriah